Jumat 3 Februari 2023, pemeriksaan barang bawaan pengunjung di lapas narkotika Bayur Samarinda ini dilakukan secara teliti. Seorang pria yang mengaku sebagai pengojek tidak bisa berkutik saat sabu-sabu cair yang disembunyikan ke dalam saos ditemukan petugas di pintu masuk lapas. Jumat 3 Februari 2023, pria berinisial R ini ditangkap unit tindak pidana tertentu setres krimpol resta balikpapan, usai menyebar video tak senonoh bersama kekasihnya. Beberapa foto korban dalam kondisi wajib sensor juga turut disebar. R, pria berstatus duda ini nekat menyebarkan video dan foto wanita idamannya setelah sang pujaan hati memutuskan hubungan cinta. Sabtu 4 Februari 2023, untuk pertama kalinya Kalimantan Timur menggelar pemilihan Putri Indonesia dengan diikuti 12 peserta asal berbagai daerah. Andi Natasha Priyanka Johnson Simanjuntak, peserta asal Samarinda dinobatkan sebagai Putri Indonesia Kalimantan 2023, dan selanjutnya akan mewakili Kalimantan Timur di ajang pemilihan Putri Indonesia 2023. Minggu 5 Februari 2023, Regu pencarian dan pertolongan posar sangata dikerahkan untuk membantu pencarian seorang pria yang diduga diterkam buaya di desa Manubar Sandaran, Kabupaten Kutai Timur. Peristiwa yang menimpa korban dan beberapa rekannya ini terjadi saat memancing di sungai Manubar dengan menumpangi perahu. Minggu 5 Februari 2023, petugas Damkar di Samarinda harus menjebol pelafon rumah warga Jalan Lambung Mangkurat Gang Andika Sungai Pinang Samarinda. Upaya ini dilakukan agar mereka bisa menangkap ular piton yang bersembunyi di tempat tersebut. Setelah berupaya selama 1,5 jam, ular tersebut berhasil ditangkap. Senin 6 Februari 2023, pengedara sepeda motor yang melintas di jalan Oto Iskandar di Nata, kawasan Gunung Mangga, Sungai Dama, Samarinda, segera menyelamatkan diri saat 10 pipa besi yang diangkut truk Hino bernomor polisi KT-8573BU berjatuhan ke jalan. Dari rekaman kamera pengintai, sejumlah warga berhamburan menyelamatkan diri dari terjangan pipa besi tersebut. Selasa 7 Februari 2023, bangunan Yayasan Taajul Wakor Jalan Inpres 1 Muara Balikpapan Utara terbakar. Api cepat membesar dan meluas karena bangunan tersebut sebagian terbuat dari bahan kayu dan mudah terbakar. Api pertama terlihat dari pelafon rumah dan tak berselang lama, api sudah berkobar. Selasa 7 Februari 2023, Arlis, pria berusia 25 tahun di Gelandang ke Mapolsekta Samarinda. Arlis ditangkap usai menerobos rumah warga Jalandir Gantara II Pelita Samarinda Ilir. Sebelum tertangkap, Arlis sempat mengancam pemilik rumah menggunakan senjata tajam. Rabu 8 Februari 2023, empat pencuri panel monitor alat berat di ibu kota negara Nusantara di sepaku penajam Pasir Utara ditangkap polisi. Gampar tersangka ini adalah Deddy Sulaiman, Satria, Muhammad Mulkan, dan Misran. Dari tangan tersangka disita satu panel monitor ekskavator. Total dua panel monitor yang dicuri dan salah satunya sudah dijual oleh tersangka. Rabu 8 Februari 2023, Gudang Bulog Kaltim Tara dibalik papan kekosongan minyak goreng minyak kita. Kondisi tersebut ternyata sudah berlangsung sejak awal Januari 2023. Bulog mendapat kabar enam kontainer minyak kita akan tiba dan akan dibagikan kebalik papan Samarinda dan Tarakan.